selamat menikmati untuk di Februari energi bisa cepat atau lambat jadi jangan dipaksakan ya harus terjadi insya Allah ini 90% jadi nyata dari readingan energi yang aku tebar jangan percaya tarotnya 100% ya guys karena ini bukan Tuhan ini Abang Garfil lagi nemenin aku lagi manja ya nemenin Mami kita baca doa dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrohmanirrahim Maliki Yaumidin Yaan di cek sana rising moon dan Venus energi bisa terbolak terbalik jadi jangan dipaksakan ini harus kamu atau dia ini bisa terbolak terbalik oke kita langsung lihat Aries di Februari six of wands ini memang bang ten of cups the night of wands and the ten of wands well kamu bisa berdealing dengan water sign air sign air sign sorry water sign and fire sign ya Aries bisa berdealing dengan fire sign juga atau dengan water sign ada six of wands the ten of cups the night of wands and the ten of wands the bottom of the deck ada the queen of a pentacles and the page of a pentacles then ada the full Aries oke kalau kamu pengen sukses ya kamu harus nekat ya nekat belajar sabar nekat belajar fokus dengan satu hal nekat belajar dari nol lagi terutama ya kamu harus berani mengambil resiko dan kamu juga harus bisa antisipasi dirimu sendiri apakah itu resikonya berefek negatif atau berefek positif dan disini kamu harus bisa mencari karir yang sesuai dengan potensialnya kamu dan kamu juga harus nekat belajar tentang kesabaran dan kamu juga sebenarnya ada kesempatan baik asalkan kamu berani ya untuk belajar salah satunya adalah setia ya dengan sebuah posangan ataupun sebuah pekerjaan ya dan disini aku melihatnya Aries disini harus banyak belajar protect pada dirinya sendiri terus juga harus bisa belajar menggenggam kebenaran ataupun kejujuran ya entah itu secara moral ataupun secara logika harus dengan kejujuran oke progres untuk meraih kebahagiaan itu tidak mudah ya terutama ketika kita menginginkan rumah tangga yang bahagia yang sempurna itu gak mudah seperti ucapan kenapa? ya karena ujiannya akan luar biasa dan aku melihatnya disini memang Aries harus banyak berjuang bahkan harus berjuang keras tentang mempertahankan kebahagiaan keluarga ataupun kebahagiaan diri sendiri ya harus benar-benar pikirkan langkah hidupnya Aries disini harus bisa menggenggam sifat narsisnya jangan sampai berlebihan atau sampai membuat kebahagiaan kamu sulit diraih ke depannya ayah abang dan ya aku melihatnya memang Aries harus belajar banyak sabar ya kalau mau meraih kemenangan lagi harus banyak belajar menerima terutama tentang resiko tentang kekalahan si abang lagi manja sama maminya eh pil pil kita lihat six of wands page of page of two of cups channel channel sword and reverse aries ini lagi mengenang kemenangan di masa lalu ya ini sulit dilupakan sama dia kesuksesan yang diraih di masa lalu dan di februari ini aries diberikan beban beban berat jadi harus banyak belajar sabar dalam meraih keinginan dan ujian gitu ya dan harus belajar menerima tentang kekalahan ya tentang ending gitu ya sebuah hubungan dan memang belum bisa dilupakan oleh aries tentang hubungan di masa lalu karena aries itu tipikal sebenarnya yang gagal move on ya jadi kalau dibilang move on itu memang cepat tapi ketika dia sudah bosan ini teringat lagi kisah masa lalu kalau dibilang bosan dia bisa karena dia fire ya api api terus angin itu gampang bosanan guys ya air juga sama karena itu kan gak bisa ditunggam ya tapi dirasakan the devil the eight of cups the temperance aries kamu disini coba untuk belajar mengimbangi ya tentang perasaan kamu di masa lalu terutama tentang kebebasan dan coba untuk healing yang juga sih dari energi negatif dari masa lalu ya serangan serangan gaib jadi aries harus banyak belajar bertanggung jawab pada langkah hidupnya dia sendiri disini aries coba untuk bahagiakan diri ya dengan cara ini ada yang belajar menyembuhkan diri ya dari lingkungan yang ga baik di masa lalu atau sifat yang ga baik di masa lalu oleh aries atau lingkungan yang ga baik ya jadi ujiannya adalah aries diberikan tanggung jawab yang besar dan kayak kehilangan kehilangan keinginan ya jadi kayak frustasi untuk meraih kebahagiaannya sekarang tuh di Februar tuh banyak banget ujiannya aries dan ini membuat aries tertekan terbeban bahkan juga merasa semuanya udah keblok ya tentang meraih kesuksesan lagi makanya aries harus banyak belajar sabar ya harus banyak belajar sabar dari nol lagi dan harus bisa gunakan dengan baik ya suatu ide yang dimiliki itu harus dimanfaatkan dengan baik dan aku ngeliatnya memang aries harus banyak belajar menerima tentang kenyataan hidup ya kalau memang udah waktunya kalah dan salah ya udah akui gitu dan kalaupun misalnya dia malah misalnya aries merasa benar ya kalau bisa jangan sampai narsis atau merasa berlebihan benarnya agar tidak menjadi sombong kita lihat lagi six of cups five of cups seven of pentacles aries ini mencoba lari dari kisah masa lalu yang sudah ditanam oleh dia sendiri oleh aries jadi kayak udah ada harapan sebenarnya di masa lalu dengan orang di masa lalu yaitu suatu kehidupan yang bahagia tadinya tujuan tapi ternyata banyak sekali godaannya ya di perjalanan untuk meraih kebahagiaan itu dan aries coba untuk bisa belajar imbangi belajar sembuh dari lingkungan yang negatif ataupun sifat negatif yang ada di dirinya aries jadi kayak ganti suasana lingkungan ataupun orang-orang dan disini aries nekat gitu loh nekat dalam kisah masa lalu coba untuk meninggalkan tapi ternyata malah gagal move on gagal move on karena dipaksakan untuk move on dipaksakan untuk move on move on itu bukan dengan cara benahin diri tapi dengan cara mencari pasangan orang lain ya pasangan baru gitu oh di sini beban ya karma yang harus kamu pertanggung jawabkan di sini aku ngerasakan energinya kamu ingin kembali kepada seseorang yang benar-benar berjiwa feminim, ya Aries salah satunya kamu memang kardinal ya jadi jiwanya jiwa maskulin so Aries aku ngerasa kamu ingin kembali dengan seseorang yang memberikan kamu kedamaian, memberikan kamu kesuksesan dalam sebuah energi juga kamu ingin banget meraih karma dan keberuntungan kembali ini yang kamu inginkan tapi memang itu tidak mudah karena disini the high priest, the father, the sword and the death dan disini ada ten of wands, so otomatis kamu harus mengendingkan sifat silent treatmentmu dan juga mengendingkan sifat egomu ya, bahkan juga harus mengendingkan sifat obsesimu ya, jadi pertanggung jawabkan apa yang sudah kamu ambil langkah di masa lalu kamu harus nikmati hidupannya kalau memang harus bayar karma dulu ya sudah bayar karma jangan jangan lari lagi dari pembayaran karma dan kalau memang salah ya aku salah dan perbaiki ya agar apa agar mendapatkan energi baik ke depannya buat aries oke so kita lihat dengan oracle oracle joyful solving on the problems moving through discomfort oke kamu harus menikmati kebahagiaannya kamu dalam menyelesaikan masalah itu yang sudah berkeping-keping itu dengan cara ya keluar dari zona aman ya walaupun menyedihkan walaupun kehidupan kamu menjadi ya berceceran atau berantakan tentang kebahagiaan kamu gak apa-apa asalkan bisa melunasi atau pembayaran karma ya healthy giving and letting go of panic aries kan panikkan ya gampang emosional gampang marah juga jadi ya kamu harus menerima dan nikmati penyelesaian masalah kamu itu dengan cara keluar dari zona aman kamu oke salah satunya untuk bisa menikmati kehidupan adalah ketika kita memperbanyak rasa syukur dan itu bisa menyelesaikan masalah sebenarnya perlahan tapi pasti sedikit demi sedikit kenapa karena kita menikmati apa yang Tuhan kasih hari ini saya akan menerima problem yang menerima dan menerima untuk menerima solusi saya merasakan bahwa itu selalu menerima dalam hidup tapi saya tahu saya mempunyai lebih lebih baik tidak apa-apa walaupun itu tidak nyaman buat kamu hari ini saya akan menerima ini berharga 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 lantai help me God to feel whatever I need to feel to be whole and healthy while I'm doing this I will trust that I'm cared for I'm protected by myself my friends my higher power and the universe so hadapi dengan rasa bersyukur apapun masalah itu walaupun gak nyaman gak apa-apa tapi kamu juga jangan putus asa karena Tuhan akan membantu dalam kehidupan kamu ya walaupun dalam masalah ketika kamu hadapi ya dengan perasaan kebaik ke Tuhan insya Allah kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan kamu yakin apa yang kamu lakukan ini sudah melindungi tentang diri kamu sendiri keluarga kamu teman kamu dan juga tentang energi kamu sendiri ya untuk kamu dan juga alam semoga ini bisa membantu buat kamu Aries tetap semangat jaga diri kamu dan tetap berbuat kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh